Serahkan terima dan peresmian rumah dalam program Beda Rumah Polda Bengkulu bersama pihak terkait lainnya dilakukan Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Armet Wijaya, dalam kunjungannya ke Desa Nagau, Kecamatan Talang 4, Bengkulu Tengah. Kedatangan Kapolda Bengkulu ini pun disambut hangat penjabat Bupati Heriandironi, Rabu Sori. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armet Wijaya menjelaskan, penerima program Beda Rumah ini juga berasal dari kabupaten lain. Khusus di Bengkulu Tengah, kebetulan penerima merupakan anak Purna Wirawan Polri. Sebelumnya sudah beberapa kali kita melakukan Beda Rumah. Alhamdulillah ini yang ke-37 dan berikut-berikutnya sudah ada lagi yang kita rencanakan untuk di Beda Rumah. Mudah-mudahan kita bisa membantu. Program ini pun disambut hangat penjabat Bupati Bengkulu Tengah Heriandironi yang juga mendukung program Beda Rumah dari Polri dan pihak lainnya. Alhamdulillah hari ini ya kita mendapatkan kunjungan dari Pak Kapolda dalam kaitan dengan program Beda Rumah. Ini juga program inisiatif dari Polda Bengkulu kepada warga kita yang tidak mampu di Kabupaten Bengkulu Tengah. Itu kita berterima kasih dan sangat mengapresiasi seluruh Pak Kapolda dan seluruh jajaran di Polda Bengkulu. Penterima bantuan Sumarno diketahui tinggal bersama dua saudara lainnya. Sehingga ada total tiga kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dahulunya rumah ini merupakan rumah papan hingga saat ini sudah permanen dan sangat layak ditempati bersama. Haris Sutriansyah, RBTV melaporkan.